Assalamualaikum, gak mau kalah dengan kompetitornya yang terus ngegas, Samsung dengan kalem dan meyakinkan mencoba melawan dengan menghadirkan Samsung Galaxy M62 resmi di daratan Indonesia. Smartphone yang ditujukan untuk bertarung di kelas menengah yang saat ini cukup dikuasai hype-nya oleh Poco F3. Kedua smartphone ini pun dibanderol dengan selisih harga yang gak terlalu jauh. Nah, apakah kehadiran dari Samsung Galaxy M62 ini tanggup mencuri pasar dari Poco F3? Lalu manakah yang lebih layak untuk dimiliki di kelas harganya? Mari kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Yang pertama, desain dan layar. Kedua smartphone ini mengusung tampilan yang cukup berbeda di bagian belakangnya. Lebih dulu hadir, Poco F3 tampil premium berkat penggunaan back cover berbahan kaca Corning Gorilla Glass generasi kelima dengan finishing warna glossy yang minimalis. Poco F3 menampilkan modul kamera dengan desain yang cukup mirip dengan Xiaomi Mi 11 namun dengan bentuk yang lebih memanjang. Sementara Samsung Galaxy M62 justru masih mengusung back cover berbahan polikarbonat alias plastik. Namun tampilannya cukup berbeda dengan smartphone Samsung lainnya. Lihat saja back cover-nya, Samsung Galaxy M62 menghajirkan aksen garis vertikal serta membentuk tekstur yang akan membuatnya memiliki grip yang lebih baik. Finishing gradasi warnanya pun cukup sederhana namun tetap elegan. Modul kameranya berbentuk persegi yang menampung 4 kamera simetris di bagian sudut. Baik Poco F3 maupun Samsung Galaxy M62 sama-sama menempatkan sensor fingerprint-nya di bagian samping menyatu dengan tombol power. Di bagian depan kedua smartphone ini menghajirkan tampilan yang identik namun dengan spesifikasi yang berbeda. Poco F3 telah mengadopsi panel layar berjenis M4 AMOLED buatan Samsung. Luas layarnya sendiri mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+, yang disajikan dalam tampilan door display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Spesialnya, smartphone ini telah mendukung refresh rate layar mencapai 120Hz, support HDR10+, dan dilindungi oleh kajar koning Gorilla Glass generasi ke-5. Samsung Galaxy M62 sendiri harus menerima ketertinggalannya karena masih mengusung refresh rate layar standar 60Hz saja. Namun panelnya telah berjenis Super AMOLED yang ditampilkan dalam gaya yang sama yakni Infinity-O display dengan penempatan lubang di bagian tengah atas. Layarnya membentang seluas 6,7 inci dan tentunya telah beresolusi Full HD+. Di sektor ini, Poco F3 mempunyai lebih banyak keunggulan, bodi yang lebih premium dan juga refresh rate layar yang lebih tinggi. Sedangkan urusan tampilan tentunya kembali pada selera masing-masing. Yang kedua, dapur patuh. Kedua smartphone ini mengusung dapur patuh berbeda generasi. Lebih dulu hadir, Poco F3 mempunyai mengusung SoC baru pesutan Qualcomm yaitu Snapdragon 870. SoC yang memiliki spesifikasi yang nyaris sama dengan Snapdragon 865 Plus, versi overclock dari Snapdragon 865. SoC ini telah terbuat dengan fabrikasi 7nm dan tentunya telah mendukung konektivitas bagi. Poco F3 menghasilkan dua pilihan memori, yaitu RAM 6 dan 8GB, serta memori internal 128 dan 256GB yang tak dapat lagi diekspansi melalui microSD. Sementara Samsung Galaxy M62 lebih memilih SoC buatannya sendiri yang masih tergolong SoC kelas atas, yaitu Exynos 9825. SoC yang juga telah terbuat dengan fabrikasi 7nm. Chipset ini sebelumnya juga digunakan pada smartphone flagship Samsung beberapa tahun lalu, yaitu Galaxy Note 10 series. Sayang smartphone ini masih belum mendukung konektivitas 5G. Samsung Galaxy M62 menghasilkan memori yang cukup lega, dengan RAM mencapai 8GB, serta memori internal 256GB yang masih bisa diekspansi melalui microSD. Di sektor ini, selain memiliki performa yang di atas kertas lebih baik, konektivitas 5G yang ditawarkan akan membuat Poco F3 lebih dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama. Meskipun begitu, Samsung Galaxy M62 juga masih dapat menyajikan performa yang mumpuni di kelas harganya. Yang ketiga, kamera. Berbeda halnya di sektor kamera. Poco F3 hanya mengusung konfigurasi tiga kamera belakang saja. Kamera utamanya beresolusi 48MP f1.8 PDAF dengan menggunakan sensor Sony IMX582. Yang ditemani oleh dua kamera lagi, yaitu kamera ultrawide beresolusi 8MP dan satu kamera lagi beresolusi 5MP yang berfungsi sebagai makro kamera. Sementara Samsung Galaxy M62 mengusung konfigurasi empat kamera belakang. Kamera utamanya memiliki resolusi yang lebih besar di angka 64MP f1.8 PDAF dengan menggunakan sensor yang lebih powerful yakni Sony IMX682. Kemudian terdapat pula kamera ultrawide beresolusi 12MP serta terdapat dua kamera beresolusi 5MP yang berfungsi sebagai makro dan depth sensor. Sedangkan untuk kebutuhan selfie, Samsung Galaxy M62 juga memiliki resolusi yang lebih besar di angka 32MP berbanding 20MP pada Poco F3. Menariknya, baik kamera depan maupun belakang dari Samsung Galaxy M62 telah support perekaman video hingga resolusi 4K 30fps. Sementara Poco F3 hanya di kamera belakangnya saja. Namun keduanya tetap mengandalkan stabilisasi berbasis gyro-e. Di atas kertas, konfigurasi kamera dari Samsung Galaxy M62 lebih unggul baik dari segi kuantitas maupun fleksibilitasnya. Kameranya sanggup menghancurkan opsi yang lebih potensial. Yang keempat, baterai dan kelengkapan fitur. Perbedaan berlanjur di sektor daya. Poco F3 ditopang baterai berkapasitas yang cukup standar di angka 4520 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 33W. Jauh lebih wah, Samsung Galaxy M62 telah dibekali dengan baterai yang jauh lebih besar berkapasitas mencapai 7000 mAh dengan teknologi pengisian sedikit lebih lambat berdaya maksimal 25W saja. Tentu keduanya telah menggunakan port USB Type-C. Untuk kelengkapan fitur, Poco F3 telah dibekali dengan dual speaker stereo dan IR blaster yang tentunya tak dimiliki oleh Galaxy M62. Sebaliknya, Samsung Galaxy M62 masih dibekali dengan jack audio yang kini tak lagi dimiliki oleh Poco F3. Untungnya, kedua smartphone ini telah dibekali dengan NFC. Konsumen tinggal menyesuaikan manakah yang menjadi prioritas sesuai kebutuhannya masing-masing. Yang terakhir harga. Kedua smartphone ini tentu telah hadir resmi di Indonesia. Poco F3 lebih dulu hadir dan smartphone ini dijual resmi dengan harga Rp 4.999.000 untuk varian 6x128GB dan Rp 5.499.000 untuk varian 8x256GB. Sementara Samsung Galaxy M62 dijual resmi dengan harga promo Rp 5.799.000 dengan bonus Galaxy Buds Pro. Sedangkan harga normalnya nanti adalah Rp 5.999.000. Baiklah, dengan selisih harga yang minimal untuk konfigurasi memori yang sama tentunya, tentu smartphone ini sukses menawarkan keunggulannya masing-masing. Poco F3 dengan bahan yang lebih premium, layar dan SoC yang lebih powerful. Sedangkan Samsung Galaxy M62 punya kamera yang lebih potensial serta tentunya baterai yang jauh lebih superior. Bagaimana menurut kalian? Lebih memilih Samsung Galaxy M62 atau tetap dengan Poco F3 saja? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Terima kasih telah menonton. Afif pamit dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton.